Hai dari pasar baru pejambon itu udah getar-getir kan eh kan ya basis gue sih Alhamdulillah gue nyalinya pada top-top gue ngelewatin dia dia disitu gue agak kesanaan udah akhirnya udah di itu 123 langsung tuh pilihan gue itu doang pilihan iya poncol forever assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di cg channel jalin silaturahmi lupakan masa lalu syukur Alhamdulillah pada malam hari ini gue pajakkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena gue bisa bersilaturahmi dengan salah satu primadona primadona dari STM poncol 30 nih Alhamdulillah luar biasa sebuah kehormatan perdana nih gimana ada po amel yang akan membagikan kisahnya kenapa kamu memilih poncol po ya jadi nggak pakai lama dan banyak bancerot po amel akan menyapa kalian semua ngomong kok di sapa temen-temen po Hai gua amel dari STM poncol angkatan tahun 2000an itu tahun 2000 lu masuk apa bagaimana kok udah lulus berarti gua panggilnya Simba Coba po temen-temen lu di sapa dong buat siapa aja tuh oh iya siapa ya Aping eh apa eh basis gua aja nih yang gue inget Astaga 30 kayak suhu gue nih Ambon Biat gitu Ambon Dendi Aping terus anak cengkareng tuh banyak deh cukong gitu ya kan Tukong terus Ipon Almarhum Botel Iya banyak deh kenal semua po ya kenal Alhamdulillah tapi gue sering lupa lu sejarah nggak boleh dilupain Kaspera sekarang kesibukannya apa po saat ini po eh jadi ibu rumah tangga aja Alhamdulillah udah berapa kok anaknya anak 2 pertama perempuan Aleta wih Aleta terus-terus kedua Senja Senja tapi yang sekarang lu di usia yang berapa sih berarti sekarang kok gue sekarang 40 tahun 82 serius iya Oh tapi kayaknya kagak ya Coba nanti dinilai ini bisa sampai bertahan dengan kan gue lihat kayaknya kan nggak tua-tua banget po masih kelihatan muda lah 30-an itu apa po tipsnya po ngakak aja udah Ki seneng ya iya nggak boleh stress baik sama orang ya kan ini yang pasti teman-teman juga kepo nih po nih itu bagaimana apa sih po sabak-sabaknya lu bisa memilih koncol lu bagaimana po tadi pas gue lulus SMP tuh sempet sempet sekolah di base camp SMA 24 iya negeri nyokap nyuruh masuk disitu karena negeri ya gue pikir terus sampai gue kelas 1 tuh gue sampai kelas 1 sampai mau naik-naik lan kelas gue masih tetep di base SMP kan terus akhirnya gue pikir gue nggak masuk kan pelajarannya gitu SMA ya karena SMA gitu lu nggak konek nih nggak nggak nyambung gue dari situ gue dari kelas 2 gue pindah akhirnya ke poncol tuh kelas 2 tapi gue jadi kelas 1 lagi ini lu seri sih kan kan sekolahan banyak po lu kenapa jadi poncol yang lu pilih mau deh gue deh nggak tahu deh kenapa gue harus kesana gitu ya sedangkan rumah gue di jauh deh istilahnya gitu cuma gue doang gitu iya kalau dari tanabang dulu kan masih tinggal di tanabang kan tapi sempet ada temen juga anak petamburan nih si Helmy kakak kelas udah pernah masuk sana gitu di poncol akhirnya tapi emang keinginan gue sih masuk poncol pilihan gue itu doang pilihan lu iya poncol forever yaudah mau nggak mau yaudah gue pikir yaudah daripada anak gue nggak ini yaudah nggak apa-apa yaudah gue masuk sampai lulus tuh Alhamdulillah gue jurusan ambil otomotif MO bahkan mekanik otomotif iya gue nggak kebanyakan tapi ngerti sampe itu pelajaran ngerti gue bengkel di motor gue ngerti Alhamdulillah serius pro? gitu iya per mesinan lo ngerti 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 sampai dari situ kan gue lulus kan gue pernah sempetnya ikut maksudnya kayak balap liar gitu deh gitu gue punya motor sendiri juga kan gitu terus dia punya joki juga gitu dari situ gue ngerti punya joki iya untuk balap itu motor lu yang ngerakit nggak iya gue punya gue pokoknya gue yang punya gue ada mekanik gua ada mekanik joki jokinya pun ada gitu iya buat balap liar aja buat liat tapi iya balap liar tapi emang hasil kan kan iya betul taroan ki iya serius pro iya isian berapa gue gue boleh geser ya udah masanya udah masanya udah dulu ya kan tadi kan lu pindah tuh ke daftar ke poncol iya lu diantarin apa daftar sendiri oh daftar sendiri iya daftar sendiri yang ada di benak gue ya mesin-mesin lah yang ada di pikiran gue tuh mesin gitu ya kan karena kan gue ambil otomotif ya gitu jadi jadi yang gue pelajarin di sekolah di poncol gitu masuk nyambung ke koneknya konek iya yang apa yang gue inginkan ya emang liat belajar ya emang liat belajar ya emang liat belajar ya emang liat belajar ya emang liat lu sendiri ngeraftar ke poncol sendiri tau tempatnya langsung tau tau agak nanya-nanya orang enggak inget deh gue karena kemauan gue kan orang tua gue mana yaudahlah gitu kayak yaudah mau itu atau ambil jurusan apa gitu disini ada listrik MO mekanik otomotif oh MO aja pak gitu ya kan oh yaudah yakin yakin karena keinginan gue kan gitu oh berarti lu makan tinggal di tenabang pokok ya lu ke roxy dulu apa emang dari tenabang langsung berangkat enggak gue kalau berangkat langsung sendiri dari tenabang dari tenabang traik lu apa katas lu 507 ayah saribakti tapi bayar bayar tapi kadang-kadang enggak kalau kan ada tuh temen bokap ya kan keneke yang kenal gitu gitu kadang-kadang yaudah anaknya bule nih yaudah nggak bayar gitu oh bokap lu bule iya kan banyak yang bilang kok katanya sekolah di poncol tuh bebas bebasnya dalam semerdek apa sih kok kalau yang di mata lu sendiri emang bener bebas apa gimana enggak bebas dia di di maksudnya di sekolah masih apa ada masih ada yang ditakutin Almaruddo siapa tuh Pak Kun Drat oh Pak Kun Drat bener nama ini sering banget disebut ya kalau Pak Kun Drat kalau sama cewek emang gue ya maksudnya semua guenya kayak dicuek aja gitu tapi cuek kayak tapi merhatiin gitu iya merhatiin tapi dia nihnya kan nggak laki sama anak-anak laki kan yang laki iya makanya buat temen-temen dari STM poncol basis manapun buat mendiang Almarud Pak Kun Drat kita doakan ya po ya karena emang salah satu panutan juga di poncol yang sering namanya disebut sebut agar diterima amal ibadahnya di sisinya amin nah po kan STM ya po ya kan laki semua iya buat tangan semua gimana emang enggak 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 gue disitu gue masuk di jaga Ki alhamdulillah nggak yang gimana-gimana gitu loh pada saat lu masuk cewek ada siapa aja po selain lu oh angkatan gue ada anak listrik anak cengkareng Christine Christine tapi dulu lu nggak begini kali iya Pak Raggi dulu tomboy ya kan sekarang feminim wedeh ya iyalah lu mau lu di dupakan lu lu dimana po lagi penataran lu kok lu masih inget nggak po dulu sih po masih inget ya di sekolahan tapi kan dia meraih ke pak taunya kan gue bawaannya ambon dandy gitu ambon piat jadi wedeh iya kan kan mau mongodain cuma ngebag mongodain ya ih lah lu bawaannya ambon dandy maksudnya gimana awal perjumpahan lu dengan bang ambon sendiri po jadi ambon tau gue masuk situ mereka berdua pada tau kalo bawaan gue tuh bawaan ambon biak gitu oh anak masih 30 nih gitu ceweknya gitu tapi ngadang gimana gimana gitu loh banyak po apapun juga masih ada yang suka oh gua fans lu nih gini-gini, gua jaman dulu ya kan, jaman dulu lu sekarang mah sampe sekarang juga mungkin banyak kok fans lu mungkin kan serem tuh paham abon ya, apa yang lu terbayang dalam pikiran lu pada saat pertama ngeliat paham abon dia? gak gimana-gimana sih maksudnya yaudah dia tahunya, tiap hari tuh dateng tuh ke sekolah tuh yaudah pulang bareng gitu ya kan, niin anak-anak ya kan, nemenin gitu loh lu ngebasis? iya, gua pulang ngebasis, kalo berangkat sendiri tuh kalo berangkat sendiri? iya sendiri tuh barengan anak budut 82 tuh angkatan gua tuh iya gua naik 507, mayasari bakti, gua inget banget dia pada naik 82, tapi pada kenal kan anak basis, pelamburan 82 tuh tanabang pokoknya tapi gua mah lewat lewat aja, karena temen yang tapi dia tau nih poncal ya? tau tau iya lah, cewe lo gitu mah, pake tarung aja lo iya oh berarti lu mah sama anak budut tenabang banyak kenal ya? kenal banyak, karena temen SMP? iya, temen SMP bisa apa coba yang lu kenal? ada tuh gua inget, apa? anak petamburan, apa ya, Riyadi Riyadi angkatan gua juga, iya ini budut pagi nih, pagi? iya, iya 82 woy bang Riyadi, nih mpone, iya berarti kalo budut lagi lewat nih, lu setempe itu diem tuh, apa lu ngelewatin dia? gua ngelewatin dia gua ee dia kan di tanabang nih, turunan nih pas jembatan tuh pas blog G ya dia disitu gua agak kesanaan, ngelewatin lewatin, kaya aja wih di, kalian udah digodain kok? karena kenal kan? iya, karena gitu lah kaya digodain-godain ya, karena kenal gitu iya, anak-anak petamburan gitu tanabang gitu abang hiper gua dibudut juga oke, abang hiper lu dibudut juga? iya siapa nanya? namanya abay namanya abay? abay abay budut tenabang? budut tenabang siang pagi? pagi? pagi angkatan ambon juga kayak gitu kan? wih di, ntar kita cilaturahmi ya insya Allah emang lu asli mana sih, pok? asli tanabang tanabang? jadi baru gang 9 betawi? betawi emang baba? betawi bener betawi dari berapa bersaudara kok? lima lah lu anak? gua anak keempat anak keempat? lah yang tomboy ya, di keluarga lu berarti siapa aja? gue doang lu doang? iya nyokap dulu gak pernah nasihatin apa-apa buat tanabang? gak pernah, tapi gua kan kalo dia suka pulang pagi gitu karena kan nonton trek-trekkan kan trek-trekkan motor kan? iya di kemayoran kayak gitu terus ya kayak pulang pagi gitu yaudah nyokap ngoceh-ngoceh kayak gitu aja lu jadi bisa tergila-gila sama motor tuh emang apa sih? apakah kehebatannya? apa bagaimana sih? karena gua ini juga hobi gitu hobi-hobi naik motor gitu, gua ini juga gitu dari motor air wrecking gitu, ninja gitu, gua bisa gitu jadi gua ya temennya itu-itu lagi maksudnya laki-laki-laki-laki-laki gitu tapi keluarga lu masih ada? masih bokap nyokap masih ada? eh bokap udah gak ada? eh sorry ya pok ya, maaf ya gak tau ya udah meninggal pok udah udah meninggal 2 tahun yang lalu kalo dari keluarga lu pok, antara bokap dan nyokap yang paling berpengaruh dalam hidup lu siapa sih pok? eh bokap deketnya mau bokap ya kalo mau nyokap lu gitu tuh Ki ada kenangan manis apa pok? apa? sama almarhum sama bokap lu khususnya yang masih lu kenang yang gak bisa dilupain sampe kapan tuh ya paling itu, kalo apa ya dia cuek tapi kayaknya sayang gitu loh ya gitu terus pokoknya ini deh gak gak ya pokoknya itu aja tuh Ki kayaknya lu deket banget ya pok ya iya 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 sampe mau merah sih nih pok ya aduh ya ampun ya itulah namanya kasih sayang orang tua ya pok ya iya sampai kapanpun gak ada batasnya dan yang mana tadi mudah-mudahan pendiang almarhum orang tuanya pok kita ini diterima malibadanya di sisi amin pok, arti persahabatan buat lu seperti apa pok? persahabatan asal jangan di ini ya kepercayaan kita asal jangan di jangan sampe di ini loh disepelekan gitu gitu aja deh udah gitu janji harus tepat jangan dibohongin loh gitu apalagi kalo urusan ngutang ya iya bener iya bener muset kayaknya bisa dikacut tuh kok ngomel-ngomel di facebook karen-karen dihutangin loh iyaaah enggak temen sekolah aleh sih temen sekolah aleh dulu susahnya sama gue gitu pas udah tajir gua ditinggalin iyaaah ya jadi gua udah tau kan maksudnya udah kalo udah maksudnya ibu rumah tangan maksudnya kalo udah main sama cewe tuh oh kayak gini kayak gini kayak gitulah tapi kok ketika lu udah jadi senior nih kone iyaaah itu lu sendiri gimana sama adek-adean lu junior basis 30 lu lebih ngerangkul apa dicuekin aja iya lebih ngerangkul udah gak ada yang berani juga maksudnya kan mau ngatasan gue eh kakak kelas gitu adek kelas gak ada yang ini gitu biasa aja gitu kayaknya dia juga nganggepnya kalo gue cowok gitu loh kadang gimana-gimana bahkan lu kagak rata po iyaaah lah kalo bang aping sama mpok beda berapa tahun artinya? beda setahun ya? bang aping kelas 2 mpok kelas 1? iya kenapa gitu bener? enggak gua kelas 2 aping kelas 1 oh aping malah adek-adeknya serius? iya itu waktu pada saat lu praktek praktek kerja bagaimana po? oh bbkpt ya? hmm itu gua di kam java tuh kampung jawa lu ngerasain ah ngerasain gue? ada sertifikatnya gue oh iya betul lah tapi disaat gue masuk maksudnya mereka yang anak-anakan java lagi pada itu ya belajar gitu loh ki daripada di enggak enggak gimana-gimana sih dia masuk terus ki enggak pernah absen siapa lu? iya waktu praktek itu di kam java enggak yang gimana-gimana anak iya karna kan praktek kan nilai-nilai yang memang harus prioritas arus iya penting itu ada gak sih pok? yang hidaratnya dedemenan lu pokoknya dia ngedemenin lu dulu kan ada lagi cuma ya ini masalah lu ya iya betul satu basis lu 30 juga? enggak bukan 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 dia anak mana ya? iya 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 begitulah maksudnya ya kayak cinta-cinta biasa aja iya tapi sekali lagi buat suami nyamko itu dulu ya buat dia nah kalo sama yang lagunya sekarang kenal dimana? oh iya dirumah iya dirumah lah maksudnya di kandang di rumah dulu di rumah di rumah ki dia kan anak SMA25 ya oh SMA25 iya iya ketemu kayak jadi gua gak pernah ketemu lagi di CLBK gitu sama dia sama yang sekarang ya? sama yang sekarang iya tapi berarti dulunya udah pernah ada rasa gitu? dulunya sempet putus maksudnya ya terus ketemu lagi gitu selama tujuh tahun tujuh tahun baru ketemu lagi? iya kemanakah kau pergi? iya iya emang gimana po seorang pok gua nih bisa terbuka lu yang tadinya katanya tomboy tapi demen laki aja bukan laki iya 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 lah laki gua mau punya anak ya kan iya apa po yang buat lu sampai bisa tertarik sama laki lu yang sekarang ya? soalnya cinta pertama ki iya iya bisa banget lu emang jodoh gue kan? iya 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 kan sekarang kan poncol udah ditutup nih ya? iya yang kita tau juga poncol apa sih maksudnya rasera rasera 66 66 udah ditutup? iya itu buat lu sendiri selaku alumni bagaimana? ada gak sih pok kesedihan? atau bagaimana? apa yang udah sepatutnya poncol? ditutup aja? oh jangan dong eh jangan emang udah ditutup cuman rasa sedih aja gitu ya pok sampai dia terakhir sampai 2000 berapa gitu deh iya tapi menurut lu memang sebetulnya nih poncol lebih baik di lestari kan? apa memang udah harus digusur aja loh jangan dong hahaha gue aja masih ada rasa kangen ada rasa kangen ada iya kayak kangen gitu sebabnya kan waktu pas gue lulus gue udah lost contact maksudnya udah gak pernah kesitu lagi gitu oh sombong iya ya nyesel juga nyesel juga karena yang gue pengen ketemu tuh kayak pak kundrat gitu ya iya kenapa gak pernah kesitu gitu loh iya gak pernah gak tau kenapa padahal aduh kangen deh kik kalo itu kalo inget-inget itu ya ya pokoknya gue inget tuh kan kalo di Astaga 30 kan basis saya kan kalo pulang kan lewat itu ya kebudut kayak gitu ya terus kita menghindar kan menghindar lewat arah menteng kan ya naik naik 9-16 kok gak salah deh iya basis gue sih alhamdulillah yang nyalinya pada ini semua dah iya kakak kelas gue adik kelas gue nyalinya top ya iya top ya udah akhirnya udah di itu 1,2,3 langsung tuh buyarin gue udah ada bakampun juga gak disitu? oh itu bakampun gak ada lagi gak ada 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 aping, cukong, pokoknya anak-anak 30 eh basis cengkareng tuh ada listrik lah tapi emang gue salutin apa nyalinya pada iya gue di dalem aja gitu ya kan cuman liatin liatin naiki gak pernah ini oh yaudah agak lama juga tuh jedanya ramah udah aman dulu naik kan baru jalan gitu nanti ketemu lagi gitu dari pasar baru ke jambon itu udah getar-getir kan terus sampe harmoni udah ngelewat harmoni udah tenang gitu ya kan kalo yang gue sering gue ini sih anak budut sering gitu loh iya budut nyokap lu sendiri dulu nasihatnya apa kok anak lu ada gak sih mau jangan apa lu dikasih wapak juga nih jangan-jangan nggak sih nggak nggak dikasih apa-apa maksudnya yaudahlah kalo emang lu mau yang eh sekolah yang lu pilihnya seperti itu yaudah gitu yaudah lu lu yang jalanin aja gitu loh karena kan nyokap gue juga tau kalo gue tomboy ya kan dulu kan anak motor juga sering bawa motor air racking gitu loh iya jadi nyokap gue yaudahlah emang mau ya bawa motor? air racking gue ke ponco iya iya itu lu bisa jadi tomboy emang lu ketularan apaan pok emang dari keluarga lu ada yang kayak gitu-gitu kok gira ada 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 tapi tomboynya tomboy yang gak gimana ya maksudnya ya tomboynya masih standar lah ya masih masih tau wah ini cowok ganteng nih ini ya iya lah masih hidup lah ini oke ini ini sebelum kita tutup ya barangkali lu ada pesan kangen-kangen buat temen-temen lu yang udah lama gak ketemu iya lu sampe nih di marini sama temen-temen semua basis poncol agar tetep solid iya yang sekarang ini biar tetep ada apa po pesen-pesen lu monggo po kalo buat alumni poncol kalo untuk bersiraturahmi ya maksudnya kalo kalo kita kopda tuh harus dateng semuanya gitu loh itu momen yang sangat yang dinanti-nanti gitu gua pun juga begitu walaupun gua gak ini gua minta izin dulu sama orang rumah gitu tapi gua akan dateng gitu loh walaupun agak ngaret ya iya kangen nih ki maksudnya sama temen-temen gitu ya kan sama temen-temen CS lu siapa sih dulu di poncol yang deket banget sama lu po yang tau banget lu siapa itu iya kaya gua mamping kayak gitu gitu aja terus sama anak-anak basis cengkareng gitu astaga 30 tapi semua masih utuh ya gak ada yang hilang kontak kan gak ada alhamdulillah ada semua tapi udah ada yang almarhum juga gitu terus pesan-pesan lu apa nih po buat pelajar sekarang khususnya buat anak lu sendiri teh sampai di sini po iya untuk enggak untuk pelajar tuh maksudnya ee inilah baik-baik aja gitu kita kan ee kesian sama orang tua ya gitu terus ee jagalah silaturahmi gitu dan untuk anak gue Ale mudah-mudahan tercapai cita-citanya amin itu ya buat Ale dan adiknya iya kemudahan teruslah belajar dengan biat agar meraih prestasi apa yang kamu inginkan di masa yang datang iya biar gak seperti mama kau hahaha yang hanya punya dua jangan seperti maminya ya kan iya 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 oke deh jadi buat temen-temen cj channel kurang lebihnya dan rasanya perbincangan gue bersama gue sampein gitu aja dulu kali gue ya nanti kalo lu kentang lu ngomong aja ntar kita tambah iya 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 tapi sekali lagi gue terima kasih banyak gue lu udah mau mampir membagikan histori lu di cj channel dan mudah-mudahan menghibur buat temen-temen semua nih amin dari gue wakil saja lah dan tutup kok dari siapa? amel astaga 30 oke pokoknya jalin terus si ratu rahmi staff tauran pelajar bravo jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like share dan subscribe tentunya agar cj channel terus berkembang